Hampir 100 warga di satu desa di Pacitan terjangkit diare. Meski satu pasien meninggal dunia, hingga kini Pemkap belum menetapkan status KLB diare. Sementara di Surabaya, penurunan jumlah pasien membuat RSUD Dr. Sutomo mengalihkan ruang perawatan COVID untuk penyakit menular lainnya. Sedikitnya 95 warga desa Sumberjo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan terjangkit diare dan menjalani perawatan medis di Puskesmas Sukorjo hingga Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan. Akibat diare, seorang warga bernama Sogiem, usia 62 tahun, meninggal dunia. Rata-rata pasien mengeluh demam, mulas, mual, muntah, pusing dan lemas hingga kulit terasa kering. Belum diketahui pasti menyebabkan diare masalah yang sudah terjadi sejak akhir Desember tahun lalu. Sakit, 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 sakit gitu. Mual gitu? Tambor panas sudah? Ya, panas, panas, dingin, nggak mual. Kalau saya ini nggak mual. Data Puskesmas Sukorjo menyebut sedikitnya 95 pasien terjangkit diare. Empat orang menjalani rawat inap di Puskesmas Sukorjo, sisanya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan menyebut peningkatan kasus diare di Kecamatan Sudimoro sudah terjadi sejak 23 Desember 2022. Meski kasusnya terus bertambah, hingga kini pemerintah Kabupaten Pacitan belum menetapkan kejadian luar biasa atau KLB Diari. Intensi, baik itu pemerintah yang sakit diopati, kemudian yang penderjahan, yang bersihat. Kita lakukan pemerintah laku, menyebut lagi. Kemudian, menyebutkan silingpungan. Di Surabaya hingga memasuki 5 hari di awal tahun 2023, Rumah Sakit Dr. Sutomo masih merawat 23 orang pasien COVID-19. Meski angka kasus COVID-19 jauh menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya, Rumah Sakit tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Jadi, maka dari kita juga terus survei COVID-19, kemarin dilaporkan hanya 23 pasien. Jadi, sangat sedikit. Sangat sedikit. Ruangan COVID-19 itu, nanti kita ganti untuk penanganan penyakit menular yang lain. Kita kan ada isolasi COVID-19 350 feet, kita pakai untuk penyakit yang lain. Dengan menurunnya jumlah pasien COVID-19, Ruang perawatan pasien COVID-19 akan digunakan untuk merawat pasien penyakit menular lainnya. Dengan begitu, pasien penyakit menular non-COVID-19 bisa dirawat dengan peralatan yang lengkap. Tim Liputan